Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 45 Yang membuat Mohwe Ehu tertawa adalah munculnya Liokong Jie bersama dengan Mindra, bantuan yang membuatnya bersemangat kembali karena dua hal. Pertama, kemampuan Liokong Jie yang setanding dengannya tentu saja adalah hal yang amat mengembirakan dan diharapkan mampu memukul tokoh-tokoh yang berdiri kokoh dan sombong dihadapannya. Kedua, kemampuan ilmu sihir Mindra akan dia manfaatkan untuk mengurangi kegarangan dan kehebatan barisan mujijat para pengemis Kong Sim Kaipang itu. Dan terakhir, datangnya bantuan nyaris 200 utusan pencabut nyawa diharapkan mampu menjadi dorongan moral kawan-kawan mereka yang sudah banyak berjatuhan. Sudah nyaris sepertiga dari jumlah awal yang jatuh menjadi korban, dan jika dibiarkan, bakalan sangat berbahaya dan amat riskan karena mengurangi jumlah kekuatan menjelang pertempuran hidup mati di Perkinsan Kelak dalam waktu dekat. Mindra Suhu, siap menerima perintah, jawab Mindra yang datang bersama Liu Kong Jie dan ratusan utusan pencabut nyawa. Dapatkah engkau menggunakan kemampuan musihirmu untuk bisa mengacaukan konsentrasi barisan pengemis itu? Baik Suhu, akan segera kucoba, mudah-mudahan mereka tidak cukup siap dengan serangan yang mengacaukan konsentrasinya. Awalnya Tiang Seng Lojin tidak mengerti dan hanya memandangi Mindra yang berjalan ke bagian belakang dengan dilindungi Mohwe Ehud dan kawan-kawannya. Tetapi, ketika melihat Mindra mulai merapal ilmu sihirnya dan suasana magis terasa mulai memenuhi daerah itu, dan secara lebih khusus Arya bertarung dari barisan pengemis pengejar anjing, maka sadarlah dia. Apalagi ketika merasakan betapa semakin lama semakin menguatnya arus serangan sihir tersebut, maka dia segera yakin bahwa kekuatan yang sebesar itu masih belum sanggup buat dilawannya seorang diri saja. Tetapi, tentu saja dia tidaklah menjadi terkejut dan panik, justru dengan perlahan dia berbisik kepada Kim Jilie Sinkai dan kemudian dia pun berteriak kepada Tuhang Hek Sinkai. Masuk ke dalam barisan, siapkan nyanyian laksaan anjing menyalak, didahului olehnya sendiri dengan meninggalkan Kim Jilie Sinkai berempat bersama Sialan In, Tio Lian Chu dan Hong Yan. Sebelum masuk ke barisan dia masih sempat berbisik kepada Sialan In bertiga. Hadapi lawan-lawan kalian secara tenang, jangan sampai terpancing untuk menang secepatnya dan jangan terpancing emosimu. Pertarungan ini akan memakan waktu yang sangatlah panjang, tetapi akan ditentukan oleh barisan pengemis pengejar anjing. Sekali lagi, ingat pesan lohu, hati-hati dan tenang, kalian tidak kalah jauh dari tokoh-tokoh bangkotan yang memang sudah sakti sejak dahulu kala. Hanya melalui ketenangan dan menguasai emosi kalian akan mampu bertahan. Dan ketika Tiang Seng Lojin dan Tuhang Hek Sinkai masuk, mereka tidak ikutan dalam sayap yang terus-menerus menyerang lawan-lawan mereka, sebaliknya mereka mengambil posisi di tengah barisan. Dan kemudian, terdengarlah seruan orang tua itu dari dalam barisan. Nyanyian laksaan anjing menyalak. Dan sebelum barisan pengemis berbuat lebih jauh, tiba-tiba terdengar seruan yang sangat berwibawa, masih lebih mengaung dan membebius ketimbang teriakan Tiang Seng Lojin barusan. Hahaha, inilah pasukan naga api yang akan membakar dan menghanguskan kalian semua, teriakan yang penuh hawa mujijat itu luar biasa. Kekuatan sihir yang amatlah besar melanda daerah itu, tetapi meskipun secara khusus hanya untuk menyerang barisan pengemis, tetapi tetap saja orang-orang utusan pencabut nyawa terdekat sejenak ikut-ikutan terpengaruh. Akibatnya mereka pun terdiam dan menjadi ngeri melihat munculnya pasukan naga api yang sangat menyeramkan dan siap memangsa siapapun di situ. Untung saja pada saat itu barisan pengemis sudah mulai mengerahkan iwa okang dan mulai memasuki unsur kekuatan yang disatukan. Sesuatu sangatlah dibutuhkan untuk dapat mengembangkan irama lagu selaksa anjing menyalak, juga sebuah unsur kekuatan sihir yang dimainkan oleh sebuah barisan. Karena itu, meski mereka sempat terpojok dan terpesona dengan munculnya naga api yang menyeramkan, tetapi mereka tetap menguatkan hati dan memusatkan pikiran. Tidak lama, karena beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengarlah bunyi yang sangat ramai bergaung dan melawan ilmu sihir mindra. Suara itu perlahan-lahan mulai menyelabah kampun kemudian meningkai suara berwibawa mindra dan munculah rawan anjing menyalak melawan pasukan naga api. Pertarungan seterusnya menjadi sangat menarik, tetapi jauh lebih merugikan pihak utusan pencabut nyawa. Karena meski bertarung dengan kekuatan sihir, tetapi tetap saja barisan pengemis pengejar anjing melakukan gebukan, serangan serta bahkan serbuan kebarisan mereka. Akibatnya, kembali dalam waktu singkat ada sekitar 15 orang terbunuh dan terluka, khususnya mereka yang belum siap dan siaga akibat pengaruh sihir yang dilontarkan mindra. Ditambah dengan irama lagu yang teramat merusak pendengaran, yakni laksanaan anjing menyalak maka tambah nelang salah mereka. Dan sebagai akibatnya, kembali korban berjatuhan yang justru di pihak utusan pencabut nyawa. Hanya, nyawa mereka memang tidak dihitung terlampau mahal oleh Mohwe Ehud, dan dia beranggapan. Korban tersebut cukup masuk di akal di tengah pertempuran seperti itu. Dan, pertempuran yang aneh pun segera tersaji. Mindra melawan barisan pengemis pengejar anjir yang merupakan tarung kekuatan sihir di satu sisi, dan juga barisan pengemis pengejar anjing melawan utusan pencabut nyawa. Pertarungan sihir yang seru terjadi antara Tiang Seng Lojin dan Tui Hang Hek Sinkai juga dalam dukungan kekuatan barisan itu melawan mindra. Tetapi, karena pada saat bersama barisan itu melawan utusan pencabut nyawa yang diperankan oleh tujuh pengemis Hong Sinkai Pang, maka pertarungan tersebut menjadi ramai. Secara perlahan utusan pencabut nyawa mulai lebih sedikit berkurang korbannya, tetapi mereka sering kebingungan karena irama anjing menyalak banyak merusak konsentrasi mereka. Untungnya pada saat itu, barisan pengemis penangkap anjing juga terbagi menjadi dua konsentrasi bertarung mereka. Karena pemimpin mereka saat itu sedang bertarung ilmu sihir melawan mindra. Jika barisan pengemis hanya menyatukan kekuatan melawan mindra, mereka pasti masih dapat memenangkan pertarungan, tetapi karena harus berbagi konsentrasi melawan utusan. Pencabut nyawa, maka kekuatan mereka menjadi sama kuat. Bisa dibayangkan hebatnya ilmu sihir mindra yang sendirian melawan paduan Tiang Seng Lojin bersama Tui Hang Hek Sinkai dan masih dibantu oleh efek pengerahan kekuatan bersatu dari barisan pengemis pengejar anjing. Tetapi, lama-kelamaan semakin jelas bahwa perang ilmu sihir di mana pasukan naga api menghadapi ilmu irama anjing menyalak sulit untuk saling mengalahkan, tetapi terus saling melibas dan saling tindih. Sementara pertarungan antara utusan pencabut nyawa melawan tujuh pengemis lain dari barisan pengemis, tetaplah masih sedikit lebih hunggul barisan pengemis. Buktinya, meski tidak sebanyak tadi, tetapi tetap saja utusan pencabut nyawa terus-menerus jatuh korban dan mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Meski lebih lamban dan lebih seedkit korbannya. Mohwe Ehud mengeram besar ketika melihat kenyataan itu. Buat Minra dapatlah dia maklumi, karena seorang diri belaka melawan barisan pengemis. Tetapi utusan pencabut nyawa benar-benar membuatnya patah arang, meski jumlah mereka amat besar dan jauh lebih banyak, tetapi tetap saja sulit untuk diandalkan memenangkan pertarungan melawan barisan pengemis. Memang, jika menghadapi musuh biasa dari perguruan menengah ke bawah, mereka memang sangat berguna besar. Tetapi ketika mereka harus menghadapi lawan seperti lo, hantin dan barisan pengemis ini, mereka benar-benar masih belum dapat diandalkan. Masih terlampau jauh beda dan jaraknya, karena jika sampai tidak ada Minra pada saat itu, mereka pasti akan terbasmi habis dalam waktu singkat. Tapi, tentu saja utusan pencabut nyawa harus diselamatkan, demikian yang dipikirkan Mohwe Ehud. Sayangnya, langkah Mohwe Ehud segera tertahan ketika Kim Jilie Sinkai bersama ketiga kawan baru dari pihak Hong Sinkai Pang, yakni Xie Lan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu Keburu mencegatnya. Kim Jilie Sinkai bahkan sudah berkata dengan suara yang tidak terdengar takut dan malah bernada menantang dan dengan suara gagah berani dia pun berkata, Loh Chiam Pue, biarkan mereka bertarung secara adil. Jika memang Loh Chiam Pue amat berkeinginan untuk ikut bertarung, maka ada kami yang dapat melayanimu. Kita boleh bertarung secara adil di sini. HMM, apakah engkau mengira bahwa dengan menguasai ilmu Tong Chu Sinkang, tenaga sakti perjaka, Sudah dapat dan layak engkau menjadi lawanku saat ini berkata Mohwe Ehud dengan sombong dan pongahnya. Tetapi Kim Jilie Sinkai yang tahu persoalan yang dihadapi agak pelik dan berbahaya diam saja dan berkata dengan suara tenang. Belum tentu juga Chai Hai akan kalah bertarung melawan Loh Chiam Pue, berkata Kim Jilie Sinkai dengan wajah tetap tenang. Bahkan kini sikapnya sudah terlihat rada menantang jago tua bangkotan itu. Jika begitu, majulah, Mohwe Ehud yang sudah tidak sabar karena utusan pencabut nyawa tetap saja jatuh beberapa korban saat melawan barisan pengemis pada akhirnya mengeluarkan tantangan. Loh Peh, izinkan aku menghadapi bangkotan tua yang sombong ini belum lagi Kim Jilie Sinkai bergerak sialan ini yang sudah. Sejak tadi penasaran dan ingin melawan kakek itu sudah bergerak dan langsung menyerang. Tetapi pada saat bersamaan dia berbisik kepada Kim Jilie Sinkai, nenek Sembo An Yocu yang lihai itu sungguh sulit dilawan racunnya, menurutku yang tepat untuk melawannya adalah Loh Peh, dan harus diupayakan untuk menaklukannya. Benar juga pikir Kim Jilie Sinkai, nenek Sembo An Yocu dengan ciri khas racunnya yang amat berbahaya terlampau sulit dilawan. Karena itu dia pun memutuskan untuk melawan si nenek berangasan itu saja. Sementara itu, Tio Lian Chu sudah sejak awal selalu memperhatikan gerak-gerik Lio Kong Jie, mahluk tua asal Hoa San Pei. Dan dia sangat ingin melawan tokoh tua perguruannya dan sekaligus menjajaki, seperti apa kepandayan tokoh Hoa San Pei yang konon memang tergila-gila belajar ilmu silat dan amat pintar itu. Saking fanatik dan tergila-gila, dia sampai menyalahi aturan dan dikeluarkan dari Hoa San Pei. Tidak mau memperoleh lawan lain, maka akhirnya dia maju selangkah dan menantang. Mohon kesediaan Loh Chiam Pua Lio Kong Jie untuk melawanku. Dan karena pada saat ini kita sedang berdiri pada posisi yang berlawanan atau berseberangan, maka selaku orang lebih muda, ku tantang Loh Chiam Pua Lio Kong Jie untuk mengadu kekuatan masing-masing, sambil berkata demikian Tio Lian Chu maju ke depan menunggu Lio Kong Jie maju menghadapinya. Sementara itu, melihat Mohwe Ehud mampu dan bersedia bertarung dengan lawan yang masih muda dan terlihat seperti melawan musuh yang setanding, Lio Kong Jie jadi tertarik. Dia menduga Tio Lian Chu yang berani menantangnya mestinya sama dengan lawan Mohwe Ehud, berkepanda yang tinggi dan mendatangkan rasa ingin bertarungnya. Dan itulah sebabnya. Dengan tidak ragu dia pun maju dan menerima tantangan Tio Lian Chu tanpa menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan tokoh muda dari perguruan asalnya, Hoa San Pei. Bahkan tokoh muda yang adalah Chiang Bu Jin Hoa San Pei sendiri. Dia baru terkejut ketika akhirnya dia menerima serangan-serangan berbahaya dari Tio Lian Chu yang menggunakan ilmu Hoa San Pei dengan penguasaan yang amat hebat, sempurna dan sungguh tidaklah jauh berada di bawah pemahaman dan penguasaannya sendiri. Bagaimana Lio Kong Jie tidak kaget dan terkejut? Hong Yan Yang baru sembuh mendapatkan lawan ringan, tidak seberat kedua nona saudara seperguruannya. Maklum, dia baru sembuh. Kombinasi Tempeng Hek dan Gichi Hoa adalah lawannya, sebelum akhirnya Sembo An Yo Chu sendiri turun tangan kembali menghadapi Kim Jie Singkai. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi tokoh yang menganggur di arna itu, pertarungan hebat pecah dan ditingkai oleh sekali-sekali terluka dan binasanya anggota utusan pencabut nyawa karena tidak kuat menahan barisan pengemis yang maju dalam formasi terbaiknya. Maju dengan sembilan orang anggota Hong Simkai Pang yang menopang barisan tersebut, wajar jika utusan pencabut nyawa keteteran dan semakin lama semakin banyak korban yang jatuh di pihak mereka. Jangan ditanya bagaimana ramainya pertempuran itu. Matahari sudah munculkan diri, sudah ada nyaris tiga jam setelah pertemuan antara Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu. Beberapa pertempuran sudah berlangsung dan kini, pertarungan tahap yang selanjutnya sudah pecah, sementara hari sudah semakin terang. Pertarungan antara utusan pencabut nyawa melawan barisan pengemis pengejar anjing kelihatannya meski menang jumlah jauh, tetapi korban di pihak utusan pencabut nyawa justru sudah cukup banyak. Malahan masih terus dan terus jatuh korban di pihak mereka. Dan tidak ada tanda-tanda mereka dapat mendesak dan menindih kekuatan barisan lawan mereka. Sementara pertarungan sihir yang terjadi antara barisan pengemis melawan mindra, terlihat berimbang, tetapi pertarungan mereka jauh lebih melelahkan dan meletihkan. Pertarungan Mohwe Ehud melawan Sialan In agak ketat, meski memang benar masih kalah pengalaman, tetapi dengan keunggulan ginkang dan juga ketenangan sebagaimana saran tiang seng lojin, dapatlah Sialan In menahan gempuran Mohwe Ehud. Sementara nenek Sembo An Yo Chu bertarung kucing-kucingan melawan Kim Sia Sinkai, dia memang kalah tipis dalam ilmu silat, kalah kuat dalam iwakang, tetapi menang dalam ilmu sihir, ilmu beracun dan juga taktik menyerang secara menggelap. Kim Sia Sinkai harus berhati-hati melawan nenek itu jika tidak ingin dipermalukan. Tetapi, ketenangan Kim Sia Sinkai memang mengagumkan, dia tidak terburu-buru menyerang, tidak tergesa-gesa menghindar, tetapi melawan dengan penuh ketenangan dan justru nenek Sembo An Yo Chu yang sering kelebahkan. Arena paling ringan adalah Teng Penghek dan Gin Chi Hoa melawan Kong Yan yang baru sembuh dari luka dalam. Untungnya dia mendapat lawan paling ringan, dan karena itu dia tidaklah memaksa diri dan bertarung dengan sabar dan tenang. Dan benar saja, dengan care itu dia dapat melihat banyak lowongan di pihak kedua lawannya, tetapi dia tidak buru-buru menyerang titik lemah lawan. Sebaliknya, dia justru mencari peluang terbaik untuk dapat dengan segera mengalahkan kedua lawan yang bertarung dengan nafsu untuk secepatnya membunuhnya. Tetapi mana mampu keduanya menaklukan Hong Yan? Untung saja luka dalamnya baru saja sembuh, dan Hong Yan agak berhati-hati dalam pertarungan itu. Jika tidak, maka mereka berdua tidak akan cukup kuat untuk melawan dan meladeni serangan Hong Yan yang sering membuat mereka keteteran. Dan yang paling seru adalah tokoh tua Liu Kong Jie melawan Tio Lian Chu. Tokoh yang sudah tua itu merasa keheranan melihat. Bagaimana Tio Lian Chu melawannya justru dengan ilmu-ilmu Hoa San Pai. Tetapi, beda dengan yang dia tahu dan juga pahami, ilmu-ilmu Tio Lian Chu justru lebih lengkap, lebih aneh dan jauh lebih sesuai dengan apa yang selama ini hilang dari angannya. Bertarung dengan Tio Lian Chu dengan ilmu silat Hoa San Pai membuatnya seperti melihat bagaimana ilmu Hoa San Pai dalam puncak kekuatan dan kehebatannya. Sangat efisien, efektif dan membuatnya sering harus menghindar karena takut terserempet serangan Tio Lian Chu yang amat membahayakan. Melawan Tio Lian Chu dengan ilmu-ilmu Hoa San Pai jelas membuat Liu Kong Jie kerepotan. Dia harus mengembangkan penguasaan atau ilmu lain baik diciptakannya sendiri ataupun yang disadapnya dari orang lain. Karena berpikir demikian, maka Liu Kong Jie kemudian membuka ilmu-ilmu baru, baik ilmu Hoa San Pai yang juga sudah dimodifikasinya mau ilmu-ilmu baru ciptaannya atau gubahannya dari ilmu orang lain. Dan Liu Kong Jie memang terkenal kreatif, suka menguta-atik dan bahkan menciptakan variasinya sendiri. Baru dengan kera begitu dia mampu untuk menandingi dan bahkan perlahan mulai bisa merepotkan Tio Lian Chu. Karena itu, pertarungan mereka boleh dikategorikan amatlah seru dan cukup berimbang, karena masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihannya. Tetapi manakala Liu Kong Jie mulai mengeluarkan ilmu-ilmu ciptaannya sekaligus juga ilmu Hoa San Pai gubahannya, pengalaman dan kematangannya baru mulai menampakkan hasil. Dia mulai berbalik mendesak Tio Lian Chu, meskipun sulitlah untuk dapat dikatakan akan menang atas Tio Lian Chu. Apalagi ketika Tio Lian Chu mulai menyelingi dengan ilmu mujijat yang belum dikenali oleh Liu Kong Jie, yakni ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kim. Ilmu yang diatau nama serta legendanya, tetapi belum diatau bentuk, rahasia dan kemujijatannya. Maka dengan ilmu ini Tio Lian Chu meski sesekali terlihat agak terdesak, tapi Liu Kong Jie tidak akan berani menyimpulkan akan menang. Terlebih karena Tio Lian Chu mulai mampu menyesuaikan kera bersilatnya dengan karakter Liu Kong Jie dalam menyerang dan bertahan dan kemudian menampilkan gaya yang tepat untuk memendung, mengantisipasi dan melawan serangan-serangan Liu Kong Jie tersebut. Karena itu bisa dipastikan pertarungan keduanya bakalan makan waktu panjang, dan kiranya bakalan sangat sulit untuk menerka hasil akhirnya. Baik Liu Kong Jie maupun Tio Lian Chu cukup maklum dengan kondisi tersebut dan masing-masing memiliki kepercayaan diri untuk dapat keluar sebagai pemenang. Terlebih Liu Kong Jie, terlihat sekali dia amat percaya diri sepanjang bertarung dengan Tio Lian Chu. Tetapi yang pasti dan terus berlangsung adalah, sementara pertarungan lain terus menerus dan saling serang, maka di pihak utusan pencabut nyawa waktu demi waktu meski agak lambat terus jatuh korban. Baik korban nyawa maupun hanya terluka. Dan saat itu sudah ada kurang lebih seratus orang yang terbunuh mati maupun terluka dan sekitar 75 orang di antaranya tewas terbunuh. Begitupun, mereka tidak mampu mendekati dan menyerang barisan pengemis yang memiliki kemampuan sangat luar biasa dalam daya tahan dan kerjasama antarunitnya. Hanya saja pada saat itu, Tiang Seng Lojin dan Tui Hang Hek Sinkai terlihat sudah duduk dan berkeringat melawan Mindra yang juga posisinya sudah sangat memprihatinkan. Pertarungan sihir antara barisan itu melawan Mindra memang masih berlanjut dan ini menguras banyak energi serta semangat kedua belah pihak. Pada sisi lain, Hong Yan yang bertempur secara amat berhati-hati perlahan-lahan sadar bahwa meski dituntut untuk tidak menghamburkan tenaganya, tetapi ternyata dia memiliki cukup kemampuan untuk mendesak Trem Penghek dan Gice Ihoa. Tapi pengalamannya yang ceroboh melawan Mohwe Ehud membuatnya memilih sikap berhati-hati dan tidak mau terlampau terbawa arus mengejar kemenangan. Karena itu, dia lebih banyak bertahan dan menyerang dengan mengandalkan ilmu Tian Leong. Pat Pian Yang membuat kedua lawannya kalang kabut dan kesulitan menyergapnya. Tetapi Hong Yan tidaklah sekedar bertahan, apalagi dia tahu kedua lawannya yang bergabung, meski meningkat dua kali lipat tapi masih belum setangguh Mohwe Ehud. Itulah sebabnya Hong Yan perlahan-lahan mulai berbalik menekan dan mulai hanya mengandalkan Tian Leong Pat Pian ketika dia menghindari pukulan-pukulan lawan. Titik. Semakin lama semakin Hong Yan merasa bahwa efek luka dalamnya sudah tidak terlampau menghalanginya lagi. Kesadaran itu mulai mempertebal keyakinan atas dirinya sendiri dan karena itu dia mulai mencoba untuk mengembangkan secara bergantian dua ilmu mautnya untuk mendesak lawan. Yakni ilmu Tan Chi Sintong, lentikan jari sakti, dan juga ilmu hutmah Chiang, pukulan menyambar nadi. Kenyataan mereka mulai didesak Hong Yan membuat Gichi Hoa mulai berpikir untuk menggunakan racunnya. Sayang dia belum sehebat Sembo An Yocu dalam menggunakan dan meracik racun, apalagi menggunakannya dalam sebuah ilmu yang khusus beracun. Padahal, pada saat itu Hong Yan sudah mengerahkan ilmu wasiat perguruannya, yakni Iwe Kang Pou Te E Pwe E Psyan Sinkang yang juga dapat menjaga dirinya dari racun. Dengan mulai menyerangnya Hong Yan, perlahan-lahan kondisi mereka yang jika tadi rada seimbang, kini mulai beralih dalam kendali dan penguasaan Hong Yan. Apalagi semakin lama semakin Hong Yan diakinkan bahwa luka dalamnya sudah sembuh dan tidak lagi mendatangkan halangan dan rasanya Rijeka mengerahkannya dalam takaran lebih. Karena itu, lentikan Tem Chi Sintong dan pukulan-pukulan hutmah Chiang semakin lama semakin mengancam Tem Penghek dan Gichi Hoa yang mulai lebih banyak bertahan. Menjadi lebih merepotkan ketika Gichi Hoa disadarkan bahwa serangan racunnya ternyata tidak mampu menembus pertahanan Iwe Kang Hong Yan. Sama sekali tidak mendatangkan hasil. Sebaliknya, justru dia sempat terserempet totokan Tem Chi Sintong pada lengan kirinya dan membuat lengan tersebut serasa mati rasa. Untung saja Tem Penghek cepat menolong istrinya dan memerondong Hong Yan dengan serangan maut. Selamatlah mereka berdua dan masih mampu melanjutkan pertarungan. Jelas Hong Yan tidak mau terluka bersama Tem Penghek, karena itu dia sengaja memberi angin kedua suami istri itu untuk mengambil nafas, sekaligus dia sendiri juga ingin sekali memeriksa dirinya sendiri. Dan ketika merasa tidak ada halangan, maka siaplah Hong Yan untuk mengakhiri perlawanan kedua. Suami istri yang juga punya kesan yang tidak baik di matanya. Apalagi, mereka berdua memang termasuk dalam daftar musuh perguruan dan merupakan lawan yang sudah lama memiliki sejarah panjang dengan suhunya Buteh Wasiu. Maka, berada dalam tataran yang menang melawan murid utama musuhnya mendatangkan perasaan bahagia serta senang dalam hati Hong Yan. Satu arna lagi di mana pihak Moh Wee Hu terada terdesak adalah pertarungan Kim Jilie Sinkai melawan Sembo An Yocu. Kekalahan telak Sembo An Yocu adalah dalam hal tenaga Iwakang. Menghadapi Tong Chusin Kang yang sifatnya sangat keras, jelas saja Sembo An Yocu keteteran dan tidak berani sama sekali untuk adu tenaga dan kekuatan. Dalam hal bergerak, dia juga kalah lincah dan kalah gesit dibanding lawannya. Tetapi, dia menyelingi dan mengisi kekurangannya dengan ilmu-ilmunya yang lain, yakni ilmu beracun dan sesekali ilmu sihir yang dapat sedikit mengurangi tekanan dan desakan Kim Jilie Sinkai. Tetapi karena racunnya memang banyak tak berguna, makanya dia tidak mampu mendesak Kim Jilie Sinkai lebih jauh dan lebih sering menggunakannya untuk mengurangi desakan Kim Jilie Sinkai. Untung bagi nenek itu, karena Kim Jilie Sinkai masih rada grogi menjatuhkannya. Meskipun memang Kim Jilie Sinkai sadar dengan keunggulannya, dan terus saja memberondong nenek Sembo An Yocu dengan pukulan-pukulan berat. Dan sudah sekali nenek itu dengan terpaksa menangkis dan membuatnya meringis kesakitan, meski tidaklah melukainya, tetapi jelas mendatangkan rasa nyeri. Karena itu, selanjutnya nenek Sembo An Yocu mati-matian menghindari benturan kekuatan antara mereka berdua. Meski terdesak, dengan dua kelebihan dirinya, nenek Sembo An Yocu masih mampu bertahan dan tetap saja Kim Jilie Sinkai agak kesulitan untuk menuntaskan tarung seru antara mereka berdua. Pertarungan sesungguhnya adalah Tio Lian Chu melawan Liu Kong Jie dan juga Sialan In melawan Mohwe Ehud. Pada pertarungan melawan Sialan In, akhirnya Mohwe Ehud harus memperlakukan Sialan In seperti ketika dia harus bertarung melawan Lem Hei Sini. Melawan Lem Hei Sini dia bertarung serius karena tahu bahwa Rahib Selatan itu adalah lawan hebat, lawan utama yang setanding. Karena itu, dia bisa menyerang dan menangkis dengan penuh perhitungan dan sekaligus menggunakan tenaga dalam yang terukur. Seperti itulah kini dia menghadapi Sialan In. Setelah sadar bahwa Sialan In tidak lagi terpaut jauh dari kemampuannya dan sudah nyaris setanding dengan Subonya sendiri, si Rahib Selatan, maka Mohwe Ehud berkonsentrasi penuh untuk melawan dan menaklukkan Sialan In. Tapi apalacur, tidak semudah yang diduganya untuk dapat mengalahkan Sialan In yang sudah memiliki kemampuan Ginkang setara Subonya. Bukan hanya itu, kekuatan Iwakang Mujijat dari perguruan Buddha yang lembut-lembut mematikan, juga sudah dikuasai secara baik dan sempurna oleh gadis itu. Keadaan ini mau tidak mau membuat Mohwe Ehud harus bertarung pada kebisaan yang tertinggi, dan inilah yang mulai mendatangkan tekanan berat dan besar bagi Sialan In. Tetapi, gadis itu sendiri tidaklah takut dan tidak kecil hati. Dia sadar betul bahwa Mohwe Ehud adalah tokoh besar sebanding dengan Subonya, dan masih agak sulit baginya untuk menang. Tetapi, mengetahui bahwa dia mampu bertarung cukup lama dan tidak terkalahkan, menumbuhkan semangat tersendiri. Apalagi dia amat percaya diri dengan kemampuan Ginkangnya yang memang sesuai perkataan Subonya, sudah mampu menandingi Subonya itu. Dan inilah modal utamanya untuk tidak kalah bertarung melawan Mohwe Ehud. Teramat jarang seorang Mohwe Ehud jika sampai mengerahkan ilmu Siaw Mo Kang, ilmu iblis tertawa, dan dikombinasikan dengan ilmu Hoa Kutsin Kang, ilmu sakti penghancur tulang, yang merupakan ilmu baru ciptaannya. Bahkan, masih juga. Ditambahnya dengan ilmu Mohwe Ehud Chiang Hoat, ilmu Buddha Api Iblis. Tetapi sekali ini, dia bersilap dengan wajah amat serius dan memancarkan sinar matu buas karena sakit hati begitu banyak usaha muridnya dan dirinya dalam memupuk utusan pencabut nyawa tetapi yang hari ini dibantai seperti petani yang sedang membersihkan sawahnya dari rumput-rumput yang mengganggu. Telinga dan matanya sesekali melirik bagaimana korban di pihaknya terus berjatuhan namun dia tidaklah mampu berbuat apa-apa. Di arena lain dan melihat murid utamanya terdesak padahal sudah maju dengan istrinya Gichi Hoa, sementara kekasih atau istrinya Sembo Aniyo Chu, juga terdesak. Mindra dalam posisi sama-sama berbahaya alias masih setanding. Hanya arena Liu Kong Jie yang masih menjanjikan, karena itu Mohwe Ehud mulai berpikir untuk menyelesaikan pertarungannya. Sialan Intau Diri. Meski Iwakang yang mujijat, tetapi dia tidak ingin semena mena bertarung adu Iwakang dengan lawannya yang sudah bangkotan dan syarat dengan pengalaman tempur tingkat tinggi. Sangatlah bodoh jika dia sampai menempur dari sisi itu. Satu-satunya jalan adalah mengandalkan ilmu ginkangnya dan menyelingi dengan penggunaan kekuatan Iwakang ciri khas mereka, yakni lembut, lunak tapi mampu mementalkan serangan. Penaga dalam lawan. Jadinya Sialan Intau Diri berkebuat ke sana kemari untuk menghindar dan sesekali menyerang dengan ilmu Tai Lo Kim Kong Chi yang maupun Kim Kong Chi. Tetapi, menghadapi Mohwe Ehud, ilmu-ilmu itu tidaklah banyak berguna. Meskipun Sialan Intu ingin menggunakan pedangnya, tapi kesempatan melolos pedang dan menyerang teramat sempit, dan karenanya Sialan Intu banyak bergerak dengan kecepatannya. Dan itu sudah memadai untuk menghindarkannya dari kekalahan. Sementara Tio Lian Chu melawan Liokong Chi tidak jauh beda keadaannya jika dibanding Sialan Intu melawan Mohwe Ehud. Kematangan, pengalaman sekaligus keunggulan dalam hal waktu memahami dan mendalami ilmu-ilmu Hoa San Pei serta kematangan Iwakang membuat Liokong Chi perlahan mampu mendesak Tio Lian Chu. Tetapi, Tio Lian Chu mampu dan berhasil membebaskan dirinya karena ilmu-ilmu Hoa San Pei yang amat rahasia yang dapat dikuasainya tanpa diketahui oleh Liokong Chi. Karena itu, pertarungan mereka pun memakan waktu panjang, sulit untuk mengatakan Liokong Chi akan menang melawan Tio Lian Chu. Apalagi, karena Liokong Chi sendiri merasa yakin bahwa Tio Lian Chu masih memiliki jenis dan variasi ilmu Hoa San Pei lainnya yang belum dia ketahui. Semakin Liokong Chi menerjang, semakin ulet dan liat serta gesit Tio Lian Chu dalam menghindar dan sekaligus membalas serangannya. Pada akhirnya, jika ada penonton netral, mereka pasti merasa sepertinya sedang menyaksikan sepasang saudara seperguruan yang berlatih ilmu silat. Kematangan di pihak Liokong Chi, tetapi keaslian dan kegesitan di pihak Tio Lian Chu. Penguasaan Tio Lian Chu atas ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Ki memang agak vital dan menentukan posisinya saat itu. Selain Liokong Chi masih menikmatinya dan ingin menyadapnya sekaligus juga karena menyadari bahwa betapapun ada tunas baru, di Hoa San Pei yang malah sudah dapat merendenginya. Hanya tinggal kalah pengalaman dan kalah kematangan belaka dibandingkan di negan dirinya sendiri. Tetapi, ilmu Muji Jat Tiang Kun Sip Tok An Ki memang sangat menggodanya, sangat tak disangkanya jikalau di Hoa San Pei masih ada ilmu sehebat itu yang belum dipelajarinya. Jelas dia pun ingin menguasai ilmu yang amat hebat itu. Dari mana engkau mempelajari ilmu ini? Tidak mungkin Tian Hoa Tosu yang mengajarimu, dia tidak menguasai ilmu ini, tanya Liokong Jie penasaran dan sangat kesengsem. Maklum, sekian lama dia masih belum dapat menemukan saripati dari ilmu yang menarik hatinya itu. Hihih, apakah Lioklo Chiampue juga ingin merasakan ilmu lainnya yang bernama Tian Lo Sin Kuai Hoa? Ilmu silat tongkat sakti jatuh dari langit godat Tio Lian Chu teringat kegemaran dan fanatiknya tokoh ini atas ilmu silat. Memangnya engkau mampu memainkannya seperti ditebak. Tio Lian Chu dan benar, Liokong Jie terpancing. Tentu saja, tetapi sudah digubah dan dapat dimainkan baik dengan tangan kosong maupun dengan ilmu pedang. Tetapi, baiklah kumainkan dengan tangan kosong saja untuk Lo Chiampue, nachah bersiaplah. Secara tiba-tiba Tio Lian Chu bergerak lebih cepat dan gesit, dan kemudian dia pun membuka serangan dengan tiga jurus serangan sekaligus. Jurus Tuta Kim Chiong, memukul jatuh lonceng emas, yang menyasar bagian atas tubuh Liokong Jie. Dalam kagetnya Liokong Jie mundur selangkah dan membiarkan serangan itu lewat di kepalanya, tetapi jurus kedua, yakni jurus Kauhubun Lu, pencari kayu bakar bertanya jalan, sudah menyusul. Sasaran dan target serangan masih di bagian atas tubuh Liokong Jie, tetapi dengan serentak sudah mengancam di lima titik terbahaya. Bukan main kagetnya Liokong Jie, sampai tanpa sadar dia mendesis kaget dan tersentak. Ah, hebat! Dia masih dapat menghindari rangkaian serangan itu dengan memukul lengan Tio Lian Chu sambil mundur dua langkah. Tetapi Tio Lian Chu tidak membiarkannya, dia mengejar sambil menyerang dalam jurus Sinhoan Putie, berputar-putar tidak berhenti. Dan sekali ini rangkaian serangannya mengarah sembilan titik berbahaya di bagian atas sambil memutari tubuh Liokong Jie dalam kecepatan yang amat mengagumkan. Apalagi karena pada saat bersamaan, dia pun mengembangkan ginkang liapingsut yang hebat dan mujijat sehingga membuat serangannya menjadi dua kali lipat lebih hebat dari yang mestinya diakwasai. Liokong Jie tahu bahaya, dia pun tahu bahwa ilmu yang disebutkan Tio Lian Chu masih merupakan bagian ilmu Hoa San Pei, kecuali gaya ginkang yang berbeda. Ini membuatnya tersentak dan maklum, bahwa memang masih ada dan mungkin masih banyak hasanah ilmu Hoa San Pei lain yang masih belum diketahuinya. Tetapi, pada saat itu dia harus menetalisasi serangan cepat dan berbahaya yang menuju ke bagian atas tubuhnya. Dia tidak mungkin lagi menerimanya, karena pasti kalah cepat. Karena itu, meski menunjukkan dia terdesak dan sedikit malu karena pilihan yang dibuat, tetapi memang tidak ada. Care lain. Hanya tinggal ada satu Care lagi, dan dia memilih Care itu dengan gerakan Hang Hwe Luchoan, bukit melingkar jalan berputar. Pilihan yang membuat dia sendiri merasa agak malu karena harus menggulingkan dirinya dan ikut berputar beberapa saat guna memunahkan serangan berbahaya Tio Lian Chu. Tetapi, dengan Care yang aneh dan membuatnya malu, Liu Kong Jie berhasil memunahkan serangan Tio Lian Chu dan kini beroleh kesempatan memunahkan serangan Tio Lian Chu. Malahan setelah beberapa saat dia kapok memberi keleluasaan kepada Tio Lian Chu untuk kembali menyerangnya. Dia pun berkata, hebat memang ilmu itu, masih terasa unsur Hoa San Pei, meski gerakan ginkang sudah bukan milik Hoa San Pei. Desis Liu Kong Jie memaklumi dan mengerti bahwa memang benar bahwa Hoa San Pei masih punya ilmu lain. Tetapi, Liu Kong Jie masih lanjut berkata, Engkau maukah mengajariku ilmu tadi? Tanya orang tua itu dengan harap-harap cemas meski dia tahu jawabannya. Sayang lo Chiam Pue, hanya murid Hoa San Pei yang bisa mewarisi ilmu mujijat tadi dan sejujurnya masih ada beberapa ilmu Hoa San Pei lainnya lagi Yang masih belum lo Chiam Pue pahami, harap dimaafkan. Liu Kong Jie yang mendengar bahwa masih ada ilmu-ilmu Hoa San Pei lain selain dua ilmu yang baru saja dia hadapi dan dia tahu sangat lihai, menjadi kesengsem. Tetapi, dia merasa tidak berdaya untuk mempelajarinya menghitung dan menyadari buruknya hubungan dia dengan Hoa San Pei dewasa ini. Tetapi, tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu dan berpikir, Jika gadis ini ku tangkap dan ku paksa mengajariku, bukankah itu sama saja pikirnya? Karena pemikiran seperti itu, maka tiba-tiba Liu Kong Jie memperhebat serangannya dengan maksud untuk menangkap serta memaksa Tio Lian Chu mengajarinya. Tetapi sayangnya dia kembali ke Cele, karena semakin hebat dia menyerang, justru makin alut dan semakin gesit Tio Lian Chu bergerak. Bahkan, semakin hebat pula daya serang balik Tio Lian Chu. Apalagi setelah dia memperoleh kesempatan untuk mencoba dan mengembangkan ilmu-ilmu barunya. Jadinya mereka terus bertarung dengan seru dan meski sedikit terdersak, tetapi Tio Lian Chu semakin memperoleh momentum untuk bertahan. Setidaknya dia paham bahwa dia tidak akan dikalahkan secara mudah. Kesadaran ini membuat dia bertarung lepas dan sekaligus bertemu kesenangan baru karena seperti sedang berlatih saja, meskipun pertarungannya ini sama sekali bukanlah latihan, tapi tarung yang seru. Waktu setengah jam kembali berlalu, dan Mohwe Ehud tidak lagi merasa terganggu dengan korban yang susul-menyusul di utusan pencabut nyawa. Jika diteliti, dari jumlah gabungan pertama dan kedua, sudah nyaris setengah yang jatuh menjadi korban. Padahal, ada hampir 400 utusan pencabut nyawa yang bergelombang dalam menyerang barisan pengemis. Tetapi, sampai nyaris setengah yang jatuh jadi korban, sisanya mulai ketakutan, belum juga ada tanda-tanda barisan pengemis akan jatuh atau terkalahkan. Kecuali Mindra melawan Tiang Seng Lojin dan Tui Hang Hek Sinkai yang tambah parah. Pertarungan sihir mereka sudah tidak sekuat dan sehebat tadi, tetapi masih saja mereka tetap berimbang. Posisi mereka bertiga sudah amat parah, bahkan asap putih mulai mengepul dari kepala mereka masing-masing, dan jika diteruskan mereka bertiga pasti akan mengalami kesulitan serta luka yang amat parah. Ketika akhirnya Mohwe Ehud mengintip kembali lewat sudut matanya, kagetlah dia karena utusan pencabut nyawa tinggal setengahnya dengan daya tarung melemah dipastikan tidak akan mampu menerobos baris namusuh. Sadarlah dia jika posisi mereka sudah akan semakin sulit. Bisa saja kerja keras muridnya yang juga dibantu dengan sekuat tenaganya akan musnah hari ini juga. Toh sudah nyaris setengah pasukan bentukan muridnya. Yang tembang, dan lebih banyak yang mati terbunuh ketimbang yang terluka. Sebagian yang terluka pun akan menjadi manusia-manusia cacat. Sungguh bukan main murka dan marahnya Mohwe Ehud menemukan fakta yang amat memukul perasaan dan hatinya. Lebih parah lagi, karena meski sudah mendesak lawan mudanya, tetapi tetap saja dia mengalami kesulitan untuk memukul roboh lawannya yang adalah seorang anak gadis, murid musuhnya pula. Sementara anak muridnya yang mengerubuti Hong Yan, Justru keadaan mereka lebih menyedihkan, seperti sedang menunggu gebukan terakhir yang akan dilontarkan Hong Yan. Tetapi, untungnya Hong Yan bukanlah tipe orang yang senang mengalahkan orang lain secara sangat memalukan. Karena itu, beruntunglah Trem Penghek dan istrinya Gichi Hoa. Keduanya sudah sama sekali tidak mampu berhadapan dengan ilmu Pek In Hoa Atsut, tangan sihirawan putih, yang dimainkan secara hebat oleh Hong Yan. Lengan keduanya bergetar hebat dan tenaga mereka seperti tergempur di dalam jika mereka berani berenturan dan mementur tenaga pukulan Hong Yan. Selakanya, mereka sudah beberapa kali secara terpaksa menangkis pukulan berat Hong Yan. Keduanya merasa jika lengan mereka sendiri pun sudah terluka luar, dan jika dilanjutkan tenaga dalam juga sangat mungkin terluka karena mujijatnya pukulan itu. Sementara Nenek Sembo Anyo Chu bahkan sudah sekali terkena pukulan lawan yang berarti, dia sudah terluka, meski luka ringan belaka. Tetapi yang pasti, sama dengan Trem Penghek dan Gichi Hoa, Nenek itu tinggal menunggu kepastian kapan akan kalah, meskipun sebenarnya keadaannya masih lebih baik keadaannya dibanding murid-murid suaminya. Tapi Moh Weehut yang melihat keadaan istrinya dan kedua muridnya semakin marah tetapi tidak mampu melampiaskan kemarahannya secara membuta karena sedang berhadapan dengan lawan yang tidak ringan. Apalagi menghadapi Sielan In yang memiliki gerakan hantu, teramat cepat dan sulit terlawan, dan karenanya juga sulit untuk dipukul dan dikalahkan. Dia yakin menang jika bertempur sampai ratusan jurus, tetapi untuk saat ini, dia baru mampu mendesak tetapi sulit untuk bisa menang dan memasukkan pukulan telak. Apalagi Sielan In sudah memilih lebih banyak bertahan dan menyerang balik ketimbang mencecar Moh Weehut. Moh Weehut merasa mereka sudah akan kalah. Sayang Gebers dan Siu Picong justru sedang melakukan perjalanan menuju petinsan saat ini, coba kalau mereka berada di sini, bisa. Dipastikan kemenangan berada di tangan desisnya menyesali. Keadaan mereka yang runyam pada saat itu. Kehebatan seorang Moh Weehut adalah bagaimana menilai situasi dan mengambil keputusan yang tidak merugikan. Dia paham betul, saat itu sudah setengah dari 400 utusan pencabut nyawa yang menjadi korban, mengorbankan sisa 200 lagi benar-benar sebuah kebodohan. Karena itu, dia bisa mengambil keputusan yang meskipun membuatnya malu, tetapi harus dia ambil. Kemenangan semakin sulit diraih, tetapi jangan lagi menambah banyak korban. Karena berpikir demikian, dia pun kemudian membisiki Liu Kong Jie dan Sembo An Yocu serta Trem Penghek suami istri serta juga Minra dan Ong Keng Siang. Dia sudah memiliki strategi untuk mundur meski akan mengorbankan puluhan anak buah, utusan pencabut nyawa lainnya. Tetapi, hal itu menurutnya akan jauh lebih baik daripada yang tersisa 200 orang itu juga jatuh menjadi korban pada saat itu. Beberapa saat kemudian, dia melihat Minra yang sudah kepayahan mendekati tempat itu, tetapi untungnya dia juga melihat Tiang Seng Lojin dan Tui Hang Hek Sinkai sedang bersama di dengan kepala mengepulkan asap. Ternyata Minra masih lebih hebat, tetapi dia segera sadar jika kondisi Minra sendiri pun tidak jauh berbeda dengan kedua tokoh Hong Sinkai Pang itu. Tetapi, itulah saatnya. Tiba-tiba dia melepas ilmu auman yang berisi hawa sihirnya yang sangat kuat, yakni ilmu Siaw Mokeng, ilmu iblis tertawa. Dan, pada saat bersamaan, Minra juga ikut menyerang meski dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ada dalam dirinya. Inilah yang menggedor semangat banyak tokoh di situ, meski mereka tidak terpengaruh dan tidak guncang secara hebat, tetapi mereka membutuhkan waktu beberapa detik untuk memulihkan semangat mereka. Terutama karena bantuan dan dukungan Minra yang melepas kemampuan sihir pada kekuatan terakhirnya. Bawa dia, sentaknya kepada Hong Kong Seng dan kemudian segera berlari ke arah utusan pencabut nyawa bersama Liu Kong Jie dan Trem Penghek suami istri. Sama seperti tokoh-tokoh lainnya, barisan pengemis yang kehilangan perisai atas ilmu sihir sempat tersentak sampai beberapa detik, tetapi yang beberapa detik itu pun sudah cukup memadai bagi Mohwe Ehud dan tokoh mereka lainnya untuk pergi menyelamatkan diri mereka. Masih sempat terdengar suara Trem Penghek yang memberi perintah kepada utusan pencabut nyawa. Yang lain tahan mereka, sisanya ikut kami mempertahankan markas, di sana kita jauh lebih aman menghadapi mereka. Beberapa saat kemudian tinggal 20-30 orang yang menahan barisan pengemis dan ketiga anak muda itu. Beberapa detik yang berharga sudah membuat Mohwe Ehud mampu meloloskan dirinya dan sudah berada beberapa puluh meter di depan, tapi mereka dihalangi oleh sekitar 20-30 utusan pencabut nyawa. Kelihatannya mereka sengaja dipasang untuk menghalangi jalan mengejar rombongan Mohwe Ehud yang sudah melarikan diri balik ke markas mereka. Habisi mereka teriak Kim Jie Sinkai. Tetapi, belum lagi mereka semua bergerak untuk membunuhi utusan pencabut nyawa yang tertinggal, terutama barisan pengemis untuk segera menggempur kembali utusan pencabut nyawa yang tersisa, tiba-tiba terdengar satu bentakan yang penuhi bawah. Tahan. Bersamaan dengan itu dari balik hutan yang cukup lebat berjalan keluar seorang berumur pertengahan yang cakap wajahnya dan mengenakan jubah berwarna hijau. Tetapi, jubah itu sangat mirip dengan bahan dan bentuk dari pengemis-pengemis Hong Sim Kaipang, hanya berbeda warna belaka. Tetapi, ada seseorang yang tersentak kaget dan menjadi amat terkejut, dan dia adalah orang tertua yang justru menjadi pemimpin dan juga baru saja selesai samadhi. Dia tidak lain adalah Tiang Seng Lojin. Dia memandang takjub ke arah si pendatang dan kemudian mendesis dengan suara yang dapat didengar banyak orang. Astaga, benarkah? Benarkah lohu sedang berhadapan dengan Shin Chiang Kei Hiap, pendekar pengemis tangan sakti, Lociampu E? Tokoh yang datang itu berhenti tepat di hadapan semua orang. Umurnya secara fisik tidak terlihat jauh berbeda dengan Kim Ji Lee Sin Kaipang yang memandangnya dengan penuh rasa heran. Bedanya, Wibawa pendatang yang disebut atau dipanggil sebagai Shin Chiang Kei Hiap, pendekar pengemis tangan sakti, oleh Tiang Seng Lojin sungguh luar biasa. Sementara itu, ketika akhirnya mendengar bahwa si pendatang kemungkinan besar adalah Shin Chiang Kei Hiap, pendekar pengemis tangan sakti, dan kemudian diiakan, serem tak membuat baik Tui Hang Hek Sinkai maupun juga Kim Ji Lee Sin Kaipang tersentak kaget. Sangat kaget malahan. Dan segera pandangan Matthew keduanya menyiratkan perasaan takjub, jaris tak percaya dan sekaligus rasa kagum yang tidak tersembunyikan. Mereka jelas kaget karena mereka pun tahu dan mengagumi nama besar tokoh itu yang terpatri indah di benak mereka dan semua warga Hong Sim Kaipang. Meski tokoh itu tidak pernah mereka saksikan, bahkan mereka duga sesuai informasi yang simpang siur, sudah lama meninggal dalam keharuman namanya. Bagaimana tidak kaget jika saat itu mereka justru bertemu atau menemukan tokoh yang selalu dipuja dan dipuji banyak orang mereka? Maka wajarlah jika mereka berdua, sama seperti Tiang Seng Lohin sendiri menjadi sangat kaget antara percaya dan tidak percaya, antara takjub, kagum dan ingin tahu lebih. Benar, orang-orang dari mana Lohu berasal puluhan tahun silam memanggil Lohu dengan nama panggilan yang indah itu, tetapi sesungguhnya nama itu sudah nyaris Lohu lupakan jawaban. Dengan suara yang amat jernih dan mengetuk sanubari orang itu sontak mendatangkan kehebohan di antara seluruh orang dan anggota Hong Sim Kaipang. Serentak mereka semua berlutut memberi hormat kepada si pendatang sambil berkata, memberi hormat kepada leluhur dan sesepuh Hong Sim Kaipang dan sekaligus pemimpin Agung Sin Chiang Kei Hiap, pendekar pengemis tangan sakti, lihusan, terdengar Tiang Seng Lohin berkata sambil berlutut memberi hormat dengan penuh hikmat. Rasa kagum dan hormatnya benar-benar tidak dia simpan, dan jelas dalam waktu nyaris bersamaan sikap dan perbuatannya diikuti oleh Tui Hang Hek Sin Kai dan juga Kim Jie Sin Kai. Apa yang dilakukan Tiang Seng Lohin saat itu bagi mereka berdua, sudah pasti benar dan tidak perlu dipertanyakan. Meskipun, masih tetap ada tanda tanya apakah benar atau tidak inilah tokoh termasir dan amatlah dihormati di kalangan Hong Sim Kaipang. Masalahnya ialah, mengapa tokoh yang sudah berumur 100 tahun lebih itu terlihat tidak jauh berbeda dengan Kim Jie Sin Kai, terlihat berusia 40 tahunan. HMMM, Lohu sudah lebih 60 tahunan meninggalkan Hong Sim Kaipang, dan engkau masih saja mengingat dan tahu kisah tentang Lohu bertanya Sin Chiang Kei Hiap Li Housan dengan suara halus namun terasa menyejukkan dan langsung kena di hati semua pendengarnya. Bahkan pun Sialan In, Hong Yan dan juga Tio Lian Chu terpesona mendengar tokoh yang masih terlihat gagah itu sudah berada dan hidup sejak lebih 60 tahun silam. Dan itu berarti, tokoh itu setidaknya berusia 100 tahun atau bahkan lebih. A.C.H., nama dan gambar pemimpin Agung Li Housan yang dikenal sebagai Sin Chiang Kei Hiap diabadikan di salah satu dinding gua markas rahasia Hong Sim Kaipang. Dan potongan, serta gambaran tentang pemimpin Agung Li Housan di dinding. Itu, benar-benar mirip dan tidak jauh berbeda dengan aslinya, Bo Ampua benar-benar bingung. Dan rasanya Kim Jilie Sinkai dan Tui Hang Hek Sinkai juga mengalami hal yang sama dengan Bo Ampuae, jawab Tiang Seng Lojin yang juga tambah membuat kaget Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu. Benar, jika memang demikian, tokoh itu sudah berusia 100 tahun lebih, karena usianya dewasa itu dilihat dari fisiknya, tidak lebih dan tidak kurang sama dengan Kim Jilie Sinkai yang kini sudah berdiri gagah di hadapan mereka. Ah, cek-cek, kisahnya sangat panjang. Jika kalian semua melihatku nyaris sama saja dengan gambaranku pada lebih 60 tahun lalu, itu ada sebab-sebab khususnya. Tapi, biarlah untuk saat ini kisah itu tetap menjadi rahasia. Kelak ketika Lohu kembali untuk mengabdikan sisa-sisa hidup Lohu bagi Kong Sin Kaipang, maka hal itu akan tidak menjadi rahasia lagi. Nama Li Housan hanya tokoh-tokoh Kong Sin Kaipang yang tahu dan paham siapa dia. Karena itu, mungkin sedikit banyak kalian sudah mengerti siapa dan bagaimana Lohu pada masa lalu di Kong Sin Kaipang dahulu. Sementara itu kalian bertiga anak-anak muda, mohon agar menjaga nama dan jati diriku di dunia luar, Karena selain kalian bertiga, hanya ada 4,5 manusia yang tahu namaku tersebut hingga saat ini. Bahkan dua di antara suhu kalian yang adalah kenalan-kenalan masa lalu Lohu itu, sebenarnya mereka pun mengenal Lohu dengan nama julukan yang berbeda. Mereka tidak tahu dan tidak pernah mengenali nama asli Lohu. Tapi, kalian bertiga, berdirilah, sangat tidak enak bercakap-cakap dalam keadaan kalian seperti itu dengan ramah dan penuh kehangatan. Dan Sin Chiang Kei Hiap menyambut dan mengajak berdiri ketiga tokoh Hong Sin Kaipang yang masih berlutut di hadapannya itu. Setelah berdiri kembali atau tepatnya diajak berdiri oleh sesepuh mereka itu, pada akhirnya Tiang Seng Lojin terlihat kembali ingin berkata-kata atau mungkin tepatnya bertanya. Dia melihat-lihat suasana percakapan terlebih dahulu dan ketika ada waktu yang tepat, dia pun bertanya lagi. Ah, benar-benarkah pemimpin agung Lihousan akan kembali ke markas kita Hong Sin Kaipang? Sambil tersenyum ramah dan memandangi ketiga orang Hong Sin Kaipang yang juga penerus-penerusnya, Sin Chiang Kei Hiap Lihousan mengangguk-angguk. Senyumnya sangat menarik, orangnya pun terlihat luas, terbukti dengan segera jawaban atas pertanyaan itu dijawabnya. Segera setelah tugas-tugas terakhir lohu selesai, yakni segala hal yang masih terus menggantung selama 60 tahun terakhir ini. Tanpa menyelesaikannya, maka lohu pasti tidak akan pernah tenang melanjutkan kehidupan. Dan setelah menutup semua hal yang tersisa sejak pada puluhan tahun silam, maka lohu akan kembali ke markas Hong Sin Kaipang. Mestinya begitu. Tiang Seng Lojin terlihat senang, tetapi Kim Ji Liesin Kai yang juga senang terlihat ada sesuatu yang sepertinya mengganjal hatinya. Dia tidak meragukan tokoh yang diatau betul memiliki sejarah panjang dan sejarah besar di Hong Sin Kaipang, tapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu terkait dengan keadaan tokoh yang mengaku sebagai sesepuh mereka. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hatimu anak muda? Engkau boleh saja langsung mengungkapkannya karena lohu harus segera berlalu, lihusan yang dapat menangkap sehari wajah bertanya-tanya. Kim Ji Liesin Kai sudah bertanya sambil senyum-senyum memandang tokoh gagah Hong Sin Kaipang itu. Tetapi, Kim Ji Liesin Kai adalah seorang yang suka belak-belakan dan tidak ingin menyimpan rasa dan kepenasarannya dalam hati belaka. Karena itu, dia pun bertanya. Pemimpin Agung Li, Bo Ampue terus terang merasa agak heran, mengapa setelah 60 tahun berlalu, waktu yang tentu saja tidak pendek, bahkan sangat panjang, tetapi dalam hal potongan, wajah dan segala bentuk fisik loci Ampue terlihat sama saja dengan ukiran di dinding gua markas Hong Sin Kaipang. Sepertinya tak ada yang berubah sama sekali. Sejujurnya kami semua pangling, tanya Kim Ji Liesin Kai yang juga menjadi pertanyaan semua yang hadir di situ, termasuk Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu. Mereka jelas heran, karena usia, potongan dan gaya bicara serta bertindak, jelas pemimpin Agung Li Ho San tidak jauh berbeda usia atau umurnya dengan Kim Ji Liesin Kai. Tetapi pertanyaan Kim Ji Liesin Kai itu sama sekali tidak membuat Li Ho San yang sama gagah perkasanya marah ataupun menyimpan perasaan dalam hatinya. Dia malah memandang Kim Ji Liesin Kai dan berkata, Engkau yang demikian gagah perkasa, mestinya adalah murid dari salah satu tokoh Hong Sim Sem Ih Kai, tiga pengemis luar biasa dari Hong Sim, jika Lohu tidak keliru, maka mestinya engkau adalah sutipku dan murid dari Ji Sute, Sip Hang Almarhum yang adalah suhumu. Mengapa demikian karena dialah pewaris tunggal Tong Chu Sinkang? Kakek gurumu merupakan adik, seperguruan insu yang dikenal sebagai pengemis cacat di Hong Sim Kaipang. Tetapi, harus engkau ingat serta camkan baik-baik, catatan hidup penguasa Tong Chu Sinkang ditakdirkan tidaklah akan melewati angka 75 tahun? Itulah sebabnya, meski tidak pernah berjumlah lagi, tetapi Lohu dapat mengetahui jika Ji Sute sudah mendahuluiku. Mengenai jalan hidup Lohu, Aceh, suatu saat kalian akan mengerti sendiri mengapa di usia yang sudah lebih dari angka 100 ini, Lohu masih terlihat semudah engkau. Tetapi, sayang karena hari ini, Lohu masih belum bisa membuka kisah tersebut selengkapnya, tapi suatu saat kalian akan mengerti sendiri. Mendengar penjelasan Li Housan, Kim Ji Sinkai tersentak hebat. Memang benar semua yang dikatakan Li Housan, bahkan yang mengagetkannya, ternyata tokoh yang sangat harum namanya, bahkan sejajar dengan Hong Sim Sinkai di Hong Sinkai Pang, ternyata masih supeknya sendiri. Dan memang, Hong Sinkai yang dikuasainya, sebagaimana penjelasan suhunya yang meninggal kekurang lebih 30 tahun silam, tepat seperti penjelasan Li Housan maka tidak ada alasan untuk meragukan jati diri Li Housan Aceh. Mohon dimaafkan pertanyaanku yang kurang sopan supek, mohon maaf sebesarnya. Sesungguhnya Almarhum Suhu sangat mengagungkan dan sekaligus mengidolakan supek, yang menurut beliau juga sempat menurunkan beberapa ilmu yang hebat kepadanya. Mohon dimaafkan sutitmu yang sudah bersikap agak kurang ajar dan kurang hormat ini. Hahaha, kelakuanmu sungguh mirip dengan Sip Hong Sute, selalu berterus terang, selalu bersikap gagah perkasa dan tidak malu mengakui kesalahannya. Tapi engkau sama sekali tidak bersalah Kim Jilie Sinkai, engkau telah berubah sehebat dan segagah suhumu. Benar-benar lohu kagum dan merupakan berkat tak terkira bagi Hong Sinkai Pang memilikimu. Nah, jika ingin membantu mengalahkan Bu Teg Seng Pei, kalian boleh berjalan bersama ketiga anak muda itu menuju Tian Chong San selaku Pang Chu Kaipang yang dahulunya adalah Ho Pang Chu. Mestinya Teg Ui Sinkai sedikit banyak mengerti dan paham hubungan Kaipang dan Hong Sim Kaipang. Dan kalian berdua, sambil menunjuk Tio Lian Chu dan Hong Yan, di Tian Chong San akan ada yang menolong mengusir sisa racun dalam tubuh kalian. Ceritakan saja kejadian di sini, maka dia akan mengerti, syukur-syukur kalian juga akan mengetahui serba sedikit apa yang terjadi dengan kisah kami 60 tahun dan muncul kembali tetap seperti keadaan kami 60 tahun silam. Nah, mohon maaf, lohu masih punya urusan lain, jaga diri kalian baik-baik. Tanda petik. Belum lagi semua orang sadar dan mencerna lebih detail apa yang disampaikan Li Ho San, tubuh tokoh yang ternyata sudah berusia di atas 100 tahun dan seangkatan dengan Lem Hei Sini dan tokoh tua lainnya itu, perlahan bergeser ke belakang. Luar biasanya adalah, sama sekali tidak terlihat kakinya melangkah mundur, tetapi tau-tau sudah melayang cepat ke belakang dan menghilang demikian pesannya. Sialan In sampai terpana mengikuti daya dan gaya gerak Sin Chiang Kei Hiap yang ternyata adalah tokoh sesepuh Hong Sim Kaipang. Sedang mereka terpukau, tiba-tiba ditelinga mereka semua dan terdengar sangat jernih, satu suara dan pasti dari lihusan. Membantai utusan pencabut nyawa seperti membantai ilalang adalah percuma. Biang mereka yang bertanggung jawab sudah pergi bersembunyi, biarkan mereka karena sudah cukup mahal mereka membayar. Dan tiga anak muda tawanan utusan pencabut nyawa sudah dapat diselamatkan, bahkan sekarang mereka beroleh anugerah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, adalah jauh lebih baik langsung menuju Tian Chong San sekarang ini. Suara dan terutama kecepatan bergerak atau tepatnya kemujijatan bergerak lihusan benar-benar mengagumkan. Jangankan yang lain, bahkan seorang Siel Amin sendiri pun ternganga serta kagum bukan buatan. Bahkan beberapa saat kemudian terdengar Siel Amin bergumam lirih. Terbang melayang bersama awan, sungguh-sungguh mujijat, ginkang dan juga iwakangnya sudah menyatu dan mencapai puncak kesempurnaannya. Untuk saat ini, mungkin hanya subodensi rasa tanpa bayangan yang entah menyamai atau mendekati tingkatan yang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang menyangkal, tak seorang pun yang meragukan apa yang dikatakan Siel Amin. Karena tak satu pun dari mereka yang tidak kagum akan ginkang dan kecepatan gerak Siel Amin. Tapi bahkan seorang Siel Amin sendiri pun nampak kagum dan begitu terpesona dengan gerak pergi meninggalkan mereka dari tokoh tua tadi, apalagi yang bisa mereka katakan. Dengan kemampuan sihir yang sangat mujijat dan nyaris saja gabungan Tiang Seng Lojin dan Tui Hang Hek Sinkai gagal melawannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!